Kasimiro kembali bikin heboh di lapangan melawan Arsenal Aksi mediokernya mengundang olahkan banyak pihak, padahal dia dikenal sebagai salah satu pemain tok Dengan lima trofi Liga Champions di sakunya, Kasimiro seharusnya jadi bukti kehebatan Tapi di bawah pimpinan Eric Ten Hag, ex-bintang Real Madrid ini malah jadi pahan tertawa Jadi apakah Kasimiro yang menurun atau strategi medioker dari Ten Hag yang jadi masalahnya? Sebelum menyaksikan ulasannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya Supaya tidak ketinggalan update-update terparu dunia sepak bola dari Starting Eleven Moment Hampir semua pemain MU tampil buruk dalam melaga melawan Arsenal Tapi Kasimiro adalah yang terburuk Gelandang berpaspor Brazil itu tampaknya telah menjadi pahlawan buat Arsenal Karena dialah yang menyebabkan gawang Andreo Nanakoyak Proses terjadinya gol melibatkan Kai Hevertz dan Leandro Tosak Tetapi peran vital yang sesungguhnya dipegang oleh Kasimiro Mantan pemain Real Madrid itu yang bertugas menjaga garis pertahanan timnya Namun keterlambatannya menarik garis pertahanan membuat Hevertz berada dalam posisi onside Dan berhasil menusuk ke sisi sayap pertahanan Kesalahan Kasimiro tidak berhenti sampai di situ Saat Hevertz melepas umpan silang ke tengah Bintang asal Brazil itu juga tidak jeli mengawasi posisi trorsat yang kosong tidak terkawal Alhasil umpan yang dikirim Hevertz berhasil dikonversi trorsat menjadi gol Kasimiro hanya melongo melihat gawang onana jebol Secara garis besar permainan Kasimiro sangat lambat di laga melawan Arsenal Tidak heran jika mantan pemain Real Madrid itu banjir kritikan seusai laga Media sosial beramai-ramai mengkritik Kasimiro Komentar warganet beragam mulai dari yang sekadar mengkritik sampai menghujat pemain berusia 32 tahun itu Meskipun hujatan dan kritikan yang dialamatkan pada Kasimiro beragam Intinya cuma satu, menggaris bawahi performa mediocre Kasimiro Semuanya mempertanyakan kualitas gelandang yang pernah memenangkan Liga Champions itu Mereka menilai Kasimiro sudah habis dan tidak lagi bisa permain di level terata sepak bola Ya, kualitas seorang pesepak bola memang tidak bisa diukur hanya dari 90 menit pertandingan Namun Kasimiro menunjukkan performa mediocre dalam 90 menit pertandingan yang krusial Dan membuat MU kehilangan poin penting demi menjaga asa mereka mentas di ajang Eropa musim depan Mungkin hujatan yang diterima Kasimiro tidak akan sebanyak ini apabila performanya di laga Arsenal adalah yang pertama Namun kenyataannya tidak Sebelum laga melawan Arsenal, Kasimiro juga menunjukkan performa yang buruk di laga sebelumnya, bahkan lebih parah Ia bertanggung jawab setidaknya atas 3 gol peles pada pertandingan tersebut Pertama, keputusan Kasimiro untuk naik dan menghadang Michael Ollis harus ia bayar mahal Ollis berhasil menggocek bola dan melewatinya untuk kemudian membopol gawang Onana Kesalahan berlanjut, kali ini Kasimiro telat menghadang tirik misal yang berada di mulut gawang Hasilnya, gol tercipta dan peles unggul 3 bola Yang lebih parah, Kasimiro kehilangan bola saat berduel dengan Daniel Munoz Bola kemudian dikirim ke Ollis yang langsung disambut tembakan teras ke gawang setan merah Gol Ollis ini melengkapi kemenangan besar peles melawan MU saat itu Sama seperti lagang melawan Arsenal, Kasimiro juga banjir hujatan pasca pertandingan Garis besarnya pun sama Pemain 32 tahun itu dianggap lalai serta lambat dalam melakukan antisipasi Bedanya, Kasimiro tidak melakukannya cuma sekali Tetapi berkali-kali sampai menghadiahkan 3 gol buat peles Setelah apa yang ditunjukkan pada dua pertandingan terakhir Praktis kapasitas Kasimiro dipertanyakan Apa begini performa seorang peraih lima gelar UCL? Pantaskah pemain sekaliber Kasimiro membuat banyak kesalahan seperti ini? Gilas balik saat karir Kasimiro masih perkuta di Spanyol Lebih tepatnya bersama Real Madrid Partnershipnya dengan Luka Modric dan Toni Kroos Kali itu menjadi partnership terbaik di Eropa bahkan dunia Ketiganya adalah diktator lini tengah sejati yang membuat Madrid Mencicipi banyak gelar berkengsi Termasuk lima Liga Champions yang dimenangkan Kasimiro Saat karirnya di ibu kota tamat Kasimiro pindah ke Old Trafford Masih dengan status sebagai salah satu gelandang terbaik dunia Performanya saat itu juga masih sangat memuaskan Nyatanya Ten Hag memberinya kepercayaan sebagai pemain inti setan merah di musim 2022-2023 Dan berlanjut pada musim 2023-2024 Terhusus musim ini, Kasimiro masih menjadi andalan Manchester United dengan catatan 23 penampilan Keseluruhan tidak ada performa buruk yang ditunjukkan pemain kelahiran Sao Jose dos Santos berhasil itu Tapi reputasi yang selama ini sudah ia bangun tampaknya telah diruntuhkan hanya dalam dua pertandingan Di mana permainan lambatnya memberi hukuman untuk MU Menyalahkan total Kasimiro atas kekalahan melawan Arsenal sepertinya adalah hal yang kurang adil Bagaimanapun kalau ada orang yang harus bertanggung jawab ketika sebuah klub kalah tentu adalah pelatihnya Arik Ten Hag dalam hal ini juga layak menjadi pesakitan Karena bagaimanapun yang dimainkan adalah taktiknya Kalau diruntut, kekalahan melawan Arsenal menghadirkan kerajang sampah emas buat Ten Hag Rangkaian rekor yang baru saja dicatatkan MU namun dalam konotasi negatif Yang paling menjadi sorotan adalah jumlah kekalahan yang menyentuh angka 14 Di mana ini adalah kekalahan terpanyak MU sejak era Premier League Kita mundur lagi di laga melawan Palace Kesalahan yang dilakukan Kasimiro bukan murni kesalahannya Melainkan ada andil Ten Hag di dalamnya Bagaimanapun Ten Hag yang bereksperimen menempatkannya di posisi back Padahal posisi asli Kasimiro adalah seorang gelandang bukan back Sudah tahu eksperimennya tidak berhasil, Ten Hag malah memainkan Kasimiro sebagai back lagi Kini kesalahan pelatih berkepala pelontos itu menjadi double-double Kasimiro kembali blunder dan blunder itu tampaknya tidak bisa dimaafkan oleh para fans di luar sana Krisis back tengah memang benar-benar dialami MU Tapi kesalahan memasang Kasimiro di posisi ini saat melawan Palace seharusnya tidak diulang lagi oleh Ten Hag Lihat, MU sekarang makin tertinggal dari kontestan zona Eropa lainnya Ini salah Kasimiro, tidak sepenuhnya karena ada andil Ten Hag sebagai empunya taktik tim Dua kekalahan melawan tim London, Arsenal dan Palace membuat klub berjuluk Setan Merah seakan bakal kembali ke habitatnya Tidak bermaksud merendahkan, tapi Setan memang ditakdirkan menghuni neraka Dan peringkat di luar zona Eropa sudah terasa seperti neraka buat skuad Erik Ten Hag Sekedar informasi, tim pesutan Ten Hag kini menghuni peringkat delapan dengan raihan 54 poin Koleksi yang tidak lebih banyak dari raihan poin paling sedikit mereka di EPL yang mencapai 60 poin Pilihan Ten Hag simple menang atau ditendang Huruh hara Ten Hag out makin tidak terbendung Dan tanpa kemenangan di dua laga tersisa, Ten Hag sama saja mengantar si Setan kembali ke neraka Bersama dirinya yang ikut serta bersamanya Itulah dia Football Lovers kronologi Kasemiro sebabkan kegalahan buat Manchester United lagi Kalau menurut Football Lovers, blunder Kasemiro lawan Arsenal itu murni salah dia atau salah Ten Hag? Coba diskusi di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!